hai 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 balik lagi di segmen tipsi sekarang episode ke-28 sedikit aja ya kali ini enggak pengen bahas yang terlalu panjang jadi barusan-barusan banget ini tadi dapet ide ada ada orang yang beli laptop gitu ya dia pengen Mas aku pengen beli laptop yang mahal sekalian biar awet tak pakai sampai 10 tahun ke depan umpamanya seperti itu kurang lebih lupanya bilangnya gitulah pokoknya saya beli mahal enggak papa yang penting enggak bisa rusak mas yang awet gitu nah disini sebagai seorang teknisi saya ingin menjelaskan aja kepada teman-teman bahwa ada sedikit dalam tanda kutip kesalahan dalam memahami gitu ya Jadi kalau kita bicara laptop atau barang elektronik itu Hai pada kasusnya sering kali harga itu tidak tidak berbanding lurus dengan keawetan maksudnya apa ya Hai harganya mahal itu belum tentu awet lebih awet dari yang murah seperti itu tergantung banyak faktor sih seperti itu faktornya apa aja yang pertama sih kita lihat mereknya dulu mereknya terus kemudian dan pemakaiannya seperti apa terus kemudian secara global barang tersebut umurnya berapa maksudnya apa seperti ini kalau kita bilang itu mahal tapi yang mereknya bagus contohnya nih mahal itu kan anggap aja 8 juta gitu ya kita dapat Ryzen 3 tapi kita dapat merek yang A yang terkenal nih yang merek global Asus Acer Lenovo gitu sama kita beli yang 7 juta tapi mereknya Hai speknya sama Ryzen 3 juga tapi mereknya kurang terkenal lah anggaplah kurang begitu Hai kurang begitu global gitu kayak si A si I seperti itu ya tentu saja kita lebih baik memilih yang lebih mahal 8 juta tapi mereknya jelas maksudnya apa kalaupun terjadi apa-apa penanggulangannya bisa lebih gampang dan biasanya juga lebih awet karena secara riset itu perusahaannya udah lebih gunafit lah lebih terpercaya seperti itu nah selanjutnya maksudnya gini kenapa kok harga mahal itu tidak menentukan apa namanya awet gaknya sebuah barang jadi seperti ini barang itu nilainya itu diukur dari produktivitasnya dia seberapa kalau kita bicara laptop lo ya maksudnya gini kita beli laptop Core i7 dengan laptop dual core itu kan produktivitasnya beda yang Core i7 itu bisa mengerjakan lebih banyak lebih cepat intinya lebih produktif lah daripada yang dual core nah makanya harganya dia lebih mahal tapi secara usia apakah sama ya sama aja fun fact nya fun fact nya beberapa laptop itu Hai brand biasanya mengeluarkan seri satu seri utama terus ada seri turunannya maksudnya apa contohnya kayak asus nih asus itu keluarin seri x441 lah ada turunnya turunannya tuh 441 a b u terus 441 m 441 n gitu yang bedanya apa kode belakang itu biasanya nanti speknya yang beda entah dia ada prosesornya tau atau prosesor ada VGA nya atau atau enggak ada VGA nya gitu-gitu nah dari sebuah komponen PC yang banyak itu ada keyboard layar dis dan kawan-kawan itu yang beda nanti cuma di prosesor atau VGA atau RAM ketika itu tok lainnya sama kayak kapasitornya sama transistornya sama IC IC nya mirip seperti itu otomatis Hai tingkat cerusakannya pun juga akan 90% sama keawetannya itu loh maksudnya kalau dia kapasitornya sama dengan penggunaan yang sama walaupun prosesornya beda kan tetap aja kalau kapasitornya rusak kan ya usia kapasitornya juga segitu-segitu toh jadi enggak akan yang core i3 lebih awet dari yang dual core seperti itu pun enggak gitu konsepnya jadi ya dan fun fact nya lagi satu lagi tapi biasanya laptop yang speknya rendah yang dual core gitu usianya lebih panjang daripada yang speknya tinggi gitu kenapa ya faktor penggunaan orang kalau punya laptop dual core ya paling dia buka office konek internet udah kan gitu tapi kalau orang punya core i7 ya minimal dia design minimal dia main game kan gitu makanya secara usia dia lebih pendek juga itu lebih malah justru yang mahal itu biasanya malah justru lebih cepat rusak sih kan gitu tapi secara produktivitas emang yang mahal itu lebih tinggi daripada yang dua kok jadi kayak gitu nah terus solusinya gimana Mas kalau saya pingin laptop saya awet solusinya adalah yang diubah mindsetnya sebenarnya sih kembali ke yang tak jelasin sebelumnya hakikatnya sebuah benda itu diciptakan untuk dipakai dipakai apa ya sesuai peruntukannya kalau dia dual core ya buat office kalau dia speknya gaming ya buat main game kalau dia speknya desain ya buat desain kan seperti itu patokannya apa biar barang itu terasa awet ya kita gunakan barang itu seproduk mungkin kalau kita kerjanya cuman sekolah nih SMA nggak ada software aneh-aneh ya udah beli yang dual core aja dual core sampai lulus SMA dia masih sehat laptopnya berarti kan awet hitungannya gitu jangan SMA cewek nggak ngapa-ngapain nggak ngintit nggak apa-apa kita beli ini ROG hitung pahamannya nanti dia kelas lulus begitu lulus tahun-tahun empat tahun lima tahun lah laptopnya rusak kita belinya wah nih aku beli laptop 200 juta kok nggak awet padahal itu bukan nggak awet emang ya gimana ya emang usia laptop kan di atas tiga tahun biasanya memang udah ada terus akan kan seperti itu jadi tadi peruntukannya disesuaikan terus laptopnya dipakai udah jadi kalau laptop itu walaupun dia setahun udah mati baratnya tapi kalau selama setahun itu dia udah produktif banyak banget nih contohnya kita ada project nih Oh ngerjainnya di luar kota kita harus ngerendering AutoCAD mungkin tiap hari desain 3D draw setiap hari sampai projectnya itu kelar selama satu tahun kita beli laptop 25 juta tapi selama setahun itu kita dapat bayaran anggap aja satu miliar kan berarti kan nggak masalah laptop itu tetap bisa dibilang awet atau bisa dibilang sesuai dengan kebutuhannya gitu jadi sebenarnya ya gitu tadi kalau ada orang yang yang sebenarnya jadi masalah itu kan Hai orang itu expect supaya barangnya nggak rusak gitu tos itu itu sebenarnya mindset yang agak-agak kurang tepat gitu loh seharusnya mensetnya itu adalah ya saya ingin beli barang yang tidak sia-sia bukan dalam artian tidak rusak seperti itu maksud tidak sia-sia apa ya kita manfaatkan aja kita udah beli laptop tiga juta ya kita harus dapat maksimal manfaat semaksimal mungkin dari tiga juta itu jangan terus didimin nggak dipakai lama terus berharap nggak rusak itu bukan gitu jadi ya beli sesuai kebutuhan kalau kita enggak butuh-butuh banget ya enggak usah beli tapi kalau udah butuh ya beli kalau udah dibeli ya dipakai dimanfaatkan diproduktif diproduktifkan itu barang biar supaya Hai kalaupun rusak kita juga enggak enggak menyesal seperti itu contohnya nih kita udah beli laptop laptop dipakai selama tiga tahun udah dari kelas 1 SMA sampai lulus nih laptopnya udah ngelulusin kita nih semua tugas-tugas yang dibebankan dari sekolah udah dikerjain itu sama tuh laptop terus begitu lulus laptopnya rusak kan kita juga kayak Oh ya udah sih mungkin dia emang udah waktunya rusak aja kan gitu tapi yang repotkan kadang-kadang gitu ah mas aku pengen beli laptop ini awet-awet nggak tak pakai jarang tak pakai tak diimin aja di lulus doang nggak dinyalain ya diapapain nggak boleh kerja ngapa-ngapain supaya awet mas gitu nggak bisa enggak gitu konsepnya jadi seperti itu memang kalau emang budgetnya nggak ada ya beli laptop second nggak masalah budgeting laptop itu kan sebenarnya emang setahun 2 juta itu udah bagus ya sebenarnya ya kita beli laptop yang second harga 2 jutaan itu setahun nanti setelah setahun ganti laptop lagi juga nggak papa itu secara budgeting masukkan gitu untuk penggunaan normal gitu dan emang kalau dibilang tapi mahal mas masa 2 juta setahun doang ya itu jatuhnya bukan mahal sih mohon maaf mungkin emang kemampuan ekonominya yang kurang seperti itu soalnya memang ya kayak kita punya motor lah kita punya motor ya kita harus siap beli bensin kita harus harus siap beli apa namanya bayar pajak kita harus siap service kan kayak gitu kalau pengen motornya awet kan gitu harus siap service harus siap budget lah intinya gitu kalau nggak siap ya jangan beli dulu kalau kita nggak siap biaya untuk mengurusin sebuah barang atau memiliki sebuah barang sesuai dengan budget standarnya ya mending jangan dulu tapi kalau emang terpaksanya ya itu tadi caranya kalau udah beli dimaksimalkan semaksimal mungkin produktif atasnya sehingga kalaupun terjadi apa-apa kita nggak menyesal itu termasuk printer gitu juga sering banget habis ganti cartridge nih Mas tiga bulan empat bulan kemudian Mas nih kok laris-garis ya hasilnya ya padahal nggak pernah tak pakai ya tiga bulan nggak dipakai ya rusak dong tapi kalau dua minggu pun dia ganti cartridge dua minggu udah rusak tapi kalau selama dua minggu itu ternyata dia udah ngeprint 3000 lembar mamanya ya udah nggak masalah ya emang udah waktunya rusak kan dipakai kan gitu Oke mungkin cukup sekian penjelasan kali ini lebih kecurhat aja sih nggak ada hal-hal teknis soalnya kalau tutorial-tutorial yang teknis tuh udah banyak dibahas dan kayaknya belum ada ide baru belum ada kasus-kasus baru juga dari beberapa laptop yang baru rilis tahun dua tahun ini masalahnya masih gitu-gitu kok paling keyboard sih paling banyak itu perawatannya gimana ya udah pernah dibahas dicari aja di tips yang episode sebelumnya Oke cukup sekian thank you ciao